Yuhuuu, Spongebob! Saatnya bangun! Oh, pagi Tuhan Krebs. Aku sudah menemukan solusi untuk masalah kecilmu, nak. Sekarang kau bisa memasak jika kau tidak bisa turun. Terima kasih Tuhan Krebs. Sekarang mulailah menghasilkan uang. Oh, panggangan. Aku pikir aku tidak bisa melihatmu lagi. Sesuatu masih terasa tidak benar. Sempurna. Sama seperti dapur lamaku. Aku siap. Squidward, pesanan sudah siap. Oh iya, aku terjebak di atap ini. Hmm, bagaimana caranya agar petis ini sampai ke pelanggan? Hei, tenang. Tenang semuanya. Aku yakin kita bisa menemukan sesuatu yang tidak melibatkan kekerasan atau pengembalian uang. Tenang saja, teman-teman. Di luar, hujan krabby patty. Aku pesan satu krabby patty dan minuman. Luarnya. Ini dingin. Aku membayar untuk makanan panas. Ya, aku membayar panas. Aku membayar panas. Ayo, ayo. Aku harus membuat-buat makan di sini. Asing. Nah, gudang sekali. Kau tahu, awalnya aku kira kau hanya pencundang banyak, sengeng, dan juga konyol. Tapi restoran, astagfirullah, banyak pelanggan yang datang ke sini. Membuat bisnisku melambung tinggi. Aku harap kau bisa membujuk squid coat untuk bergabung. Akhirnya tempat ini memiliki kelas. Aku bisa menikmati bekerja di sini sekarang. Sepuluh petir lagi, Spongebob. Baik, Tuan Krab. Kuangku! 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 Hujan, tapi kita kan di bawah air. Tunggu! Jangan pergi! Hujan krimis tidak menyakiti siapapun. Spongebob, kita kehilangkan mereka. Lakukan sesuatu. Baik, Pak. Wah, benar-benar. Mantap, 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 mantap. Kerja bagus, nak. Benar-benar seperti penjara. Hei, ada apa dengan semua pria yang dikurung di sini? Mereka mematuh sedikit gugup. Oh, ya, restoran kami bertema penjara sekarang. Luangkan waktu mau dengan veti penjara baru kami. Ini disajikan di kotak ruangan isolasi, memiliki nomor tahanan sendiri, dan bahkan dilengkapi dengan belanggu mainan. Wow! Ini terlihat enak. Ya, tentu saja. Di Krusty Krab, kau dapat mengurung rasa lapar dan membuat kerja. Krisis terhindar. Oke, biarkan pelantuan keluar. Keluarkan dia, nak. Kapan aku akan keluar dari sini? Kapan-kapan melalui? Tenangkan dirimu, tahanan. Aku punya sel baru untukmu. Oke, surat memanggil, kawan. Mari kita lihat siapa punya. Cuti? Four eyes? Lefty? Fats? Fingers? Essen? Red jaka bingung blummy well? Bugi retribungi skiter stinky. Terima kasih, Bob-Bob. Tidak masalah, kawan. Oh, pagi, ketugas. Aku di sini untuk mengawasi pembebasan Plankton. Hukumannya sudah habis. Apa? Tapi aku memiliki begitu banyak hukuman untuknya. Nikmati penjara tanpa Plankton, Yuji. Aku harap ini sepadan dengan bayaranmu. Bayaranku? Apa yang dia maksud dengan itu? Hah? Mau marshmallow lagi untuk kakao panasmu, Bob-Bob? Please stop, stop. Apa yang kau lakukan? Apa kau tahu berapa biaya untuk membuat penjara menjadi manusiawi? Lihat ini, selibut ini. Mereka dua lapis. Ini bukan hotel mewah, kau tahu itu. Telefisi ini tidak gratis. Dan tidak ada kursi pincet ini. Dan ini kesalahan paling mahal dari sebuahnya. Mulai sekarang, tidak ada lagi roti untuk tahanan. Ini kejap dan tidak biasa. Dan tidak ada lagi nomor. Ayo, cari penjara lain untuk makan. Ayo, kita pulang. Tidak, tidak. Kembali, kebali. Aku tidak mampu kehilangan pelangkanku yang membayar. Aku hancur. Akhirnya, kita bisa melakukan semua ini. Apa yang kau lakukan, nak? Membuat Krabby Patty. Oh, tidak. Kau telah membuat Krabby Patty terakhirmu. Maksudmu terakhir di jam sibuk pagi? Tidak, selamanya. Maksudmu terakhir selama di hari ini? Tidak, maksudku untuk selama dan lamanya. Kau dipecat. Dipecat? Tapi kau diterima kerja lagi. Tolong pekerjakan aku lagi, Tuan Krebs. Akanku lakukan apapun. Ikuti aku. Tidak, senang, enak. Oh, saya gagal lagi. Kamu ngebak resti krab jadi seperti musium. Itu benar, nak. Ini tinggal secara. Tapi kau, kau lakukanlah hal yang terpenting. Kau berikan panduan dan menjual souvenir di toko souvenir. Tapi bagaimana jika dayangin Krabby Patty? Oh, kita punya banyak Krabby Patty di sini. Di dalam pendingin. Kau lihat, konsumen di musium bisa memasak pati mereka sendiri. Seperti ini. Ya, itu mudah sekali, mengerti? Lalu, bagaimana denganku? Lalu, bagaimana denganku? Jangan khawatir, Squidward. Kau dipecat. Baiklah, apa aku akan dipekerjakan lagi di musium juga? Hah, tidak. Kau hanya dipecat. Apa? Tidak, aku tidak boleh dipecat. Aku keluar. Aku sudah menyiapkan surat pengunduran diriku sejak lama. Untuk Tuan Krebs. Kau punya tiket, Tuan. Kau tidak bisa di musium tanpa tiket. Apa? Apa yang? Aku memutuskan pengunduran diriku dari bangunan menyedekan ini. Terlalu lama aku ditekan di bawah capit besimu itu. Sekarang aku bebas. Bebas mengejar mimpiku menjadi penari balet. Hah, ha. Dan pemain kelarinnya itu utama di orkestra bikini batam. Hah, ha. Dan akhirnya, aku akan menerbitkan novel misteri trailerku. Tekan O untuk ornamen. Halo, dan selamat datang di musium Krusty Krab. Rumah asli dari Krabby Patty. Sekarang tersedia di bagian makanan beku di supermarket. Oh, jangan lupa beli souvenir di toko souvenir, ya. Atta boy, hadapilah masa depan. Dalam akhirnya, menara Kristi pun lahir. Untuk apa orang-orang dibikin ipatam tinggal di hotel? Tempat ini sangat terpencil. Tidak ada yang bisa dilakukan selain disengat ubur-ubur. Ayo, masuk. Bagus, bukan? Di mana semua pengawai hotelnya? Aku yang pertama kali melayani tamu hotel. Perhatikan baik-baik. Selamat datang di Bandara Kristi. Motokami adalah kami tidak pernah meragukan tamu, meski permintaannya aneh-aneh. Itu bagus. Aku pesan Krabby Patty ganda tanpa bawang dan ekstra timun. Kalau kau mau pesan Krabby Patty, kau harus sewa kamar terlebih dahulu. Oh, waktu makan siangnya hanya satu jam. Ya ampun, kau melayani seperti ahlinya. Baik, Squidward. Kau bagian penerima tamunya. Aku mau pesan Krabby Patty. Sekarang ini hotel. Kalau mau pesan Krabby Patty, kau harus sewa kamar dan pesan melalui pelayanan kamar. Baik, satu Krabby Patty dan satu kamar. Dengan keju. Oh ya, minta keju di atas Krabby Patty-nya ya. Patrick, kau hanya tinggal sejauh 400 yard dari sini. Kenapa kau mau menginap di hotel? Terkadang aku bosan tinggal di rumah terus. Wow, hotel ini hebat ya. Sini, sekarang tanda tangan ibu kutamunya. Oh, ada ujiannya. Aku belum belajar. Patrick, kau hanya tinggal menuliskan namamu. Oh, baiklah. Kau tidak keberatan, kan? Jangan melihat. Selesai. Hampir saja. Ini kuci kamarmu. Aku perlu bantuan dengan tasku. Bagaimana kau bisa bawa tas? Kau kan baru tahu ini hotel. Ini hotel? Spongebob. Iya, Squidward. Antar Patrick dan tasnya ke kamarnya. Bagaimana Krabby Patty-ku? Dan bawakan dia Krabby Patty. Squidward, bawakan tas Patrick ke kamarnya. Spongebob, kau cepat buatkan Krabby Patty. Tuan Krab? Ada apa? Kau takut undang-undang tenaga kerja? Aku Squidward. Dan aku harus bekerja untuk mencari nafkah. Baiklah. Ayo, Patrick. Hei, lift ini khusus untuk tamu. Pakai lift untuk pegawai. Apa isi tas-tas ini? Batu? Hei, semua ini batu. Kenapa kopermu penuh dengan batu? Mungkin begitulah cara mau menjalani hidup. Baiklah, ini kamarmu. Wow. Selamat beristirahat. Oh, Squidward, tunggu. Teruslah bekerja dan nanti masih ada lagi yang lainnya. Ini Krabby Patty-mu, Tuan. Hei, Squidward. Batunya keren. Tunggu sebentar, Spons. Ini dia untuk sahabatku. Terima kasih ya, Patrick. Tenang, masih ada lagi yang lainnya, sahabat baikku. Squidward. Apa lagi? Aku tidak suka pinggiran roti isinya. Semua roti punya pinggiran roti. Bagaimana mungkin aku memotongi semua pinggirannya? Kupas saja. Puas? Ayam. Pelayanan kamar. Ini 50 Krabby Patty yang Anda pesan, Tuan. Apa kau bisa membantuku lagi? Kenapa kau tidak minta bantuan saja pada Spons, Pab? Ide bagus, Squidward. Ada yang bisa kubantu, Tuan? Bantu aku memakan semua Krabby Patty ini. Oh, baik, Tuan. Baiklah. Squidward, Patrick butuh bantuanmu. Apa? Kenapa tidak bilang padaku sebelum aku tadi menuruni tangga? Katanya dia tidak mau mengganggumu. Tapi dia sangat kerepotan. Tuan Krabby Patty ini konyol. Patrick benar-benar sudah tidak rasional. Dia bebas untuk bersikap sesukanya. Tugas, Squidward. Tugas. Tapi Tuan Krabby Patty. Kau menelantarkan tamu. Halo? Oh, Patrick. Kau butuh Squidward? Baiklah. Dia akan segera ke atas. Dia akan segera ke sana. Mandi busa? Untuk apa aku memberimu mandi busa? Ya, karena Tuan Krab bilang kau mau. Sekarang pastikan punggungku tampak lebih mengkilap lagi. Cukup. Aku sudah muak. Tunggu, Squidward. Toiletnya mampet lagi. Hei, hei. Kau tidak boleh naik klip itu. Kau pegawai. Tidak lagi. Karena aku berhenti. Berhenti. Tidak bisa. Akhirnya, sebuah tempat yang bagus selama puluhan tahun yang sudah kami kenal, Bu, Bar. Perl, kau jenius. Semua pelanggan baru dan muda berdatangan. Kasian, Squidward. Dia tidak tahan dengan jaman. Ramalan musaka citu, Perl. Terima kasih, Spongebob. Aku memang punya visi 20 per 20. Orang langsing juga butuh makan. Kembali ke dapur. Pelanggan mungkin boleh panas. Tapi wajanku lebih panas. Spongebob. Kesanan. Dua selet. Belum pernah dengar. Aku harus tetap bertahan. Aku tidak mau bertahan seperti Squidward yang bodoh. Tapi ampun, makanan apa sih ini namanya? Selet. Ini diadua selet. Aduh, itu bukan salah. Tarik kembali. Singkirkan rotinya, pastel, dan juga bumbunya. Tapi ini cuma selada dan tomat. Tepat sekali. Baiklah. Baik. Tidak pakai roti. Tidak pakai daging. Oh iya, ini adalah makanan terbaik yang pernah kulihat. Ini sungguh enak. Dua salah. Mengerikan. Aku harap aku tidak pernah berpisah lagi dengan Krabby Patty yang enak itu lagi. Aku rasa hatiku tidak menerima. Mana wajannya? Cepat, Spongebob. Kau kan orang muda. Kau tahu kalau memakan gorengan itu tidak boleh. Benar. Kau benar. Lihat menu baru yang kupilihkan ini. Salat. Teh. Tapi mana Krabby Patty? Bodoh. Itu tidak modern. Kau tidak memerlukannya lagi. Aku punya hobi asing untuk kau kerjakan. Hai bong, kau butuh tumpangan Aku mau ke konvensi orang bodoh Ini penghinaan Aku terkenal sebagai koki Kau boleh mengambil sepatu laku Tapi kalau kau mengambil harga diriku Saat itulah aku marah Aku mau menghadap tuan krep di ruangannya Dan menceritakan padanya bahwa ini sudah kelewatan Halo Squiddy Kami sudah siap untuk terpesona dengan Restoran Bintang Limamu Tunggu Squilliam, aku bisa menjelaskannya Menjelaskan apa? Bahwa kau, Squid Wattentacle Yang dikenal, suka menghayal di SMA Yang selalu berusaha menyulap kedai burger bodoh Sebagai Restoran Bintang Limamu Itukah? Homina, 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 Homina Meja untuk Homina Aku bisa menyiapkannya dengan segera Bagaimana kau melakukan ini semua? Dengan mudah masuk begitu saja di dalam kepalaku Bagaimana dengan Krep dan Patrick? Sudah ditangani Silakan ke sini tuan Selamat malam tuan Dari menu kami malam ini Aku rekomendasikan Kremi New World Kami mengambil potongan yang terbaik Dan yang tua-tua import Dicampur dengan sayuran dari kebun kami sendiri Dibungkus di dalam sebuah wadah Dicampur soal potapanit Buatan kami yang terkenal Dipanggang perlahan selama 6 jam Dengan kaya bakat Oven tanah liat atau kiva Dan kami sajikan dengan hiasan Ini fantastis Terima kasih Cubit aku Aku pasti bermempe Kalau kau butuh yang lain Panggil saja Spongebob Aku tidak cukup mengucapkan terima kasih Atas apa yang kau lakukan ini Hidangan terbaik dan mempesona Hanya itu saja yang aku tahu Berhasil Aku tidak percaya Squilliam mengira aku memiliki restoran bintang 5 Saatnya untuk minta pengakuannya Baiklah aku menunggu Squilliam Baiklah aku mengakui Semuanya sangat menawan Makanan Suasana Semuanya sempurna Kalau begitu Aku mau kau membaca ini Sam Squidward Tentacle Dan aku mau kau mengenakan ini Oh Squidward Tentacle memiliki Maaf sekali lagi Squidward Tentacle memiliki restoran termewah Di bikini Bethlehem Dan dia tidak No Squidward Aku harus mengatakan padamu Yang sungguh memenangkan engkau Atas diriku adalah pelayaranmu yang cemerlang itu Dia seorang mesin penunggu Aku harus tahu siapa namamu Siapa? Namaku? Ya, namamu Daging sapi Wellington Tidak Namamu Garpu Garpu Di sebelah kiri ya Berhenti bercanda Beritahu namamu Namaku? Siapa namamu? Siapa namamu? Aku tidak punya nama Aku tidak punya nama Ayo nama, 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 nama Ayo siapa namamu? Tidak kenal nama, tidak kenal nama Sudah dibuang Ini bukan sesuatu Tambah lagi sup untuk tiang Silahkan menikmati makanan Mau tambah kejunya, Pak Tua? Selamatkan nama kalian Ini hidangan pembangkit selera Kau menjadi perencana pernikahanku Sebuah kehormatan, Tuan Krebs Bagus, ini uangnya Tuan Krebs Aku akan memaksa uang ini sampai dia minta ampun Dengan tetap mengutamakan pengantinmu Seperti rumahku warna merah Dan rumahku warna kuning Dan sekarang pasangan kita akan bertukar sumpah Eugene, kau punya semua yang ku inginkan dari seorang pria Sebuah cangkang, mata panjang yang sangat unik Dan formula rahasia Krabby Patty Kesina, kau datang ke hidupku Saatku pikir aku akan hidup sendirian selamanya Kau menunjukkan padaku dan semuanya Bahwa uang tidak bisa membeli cinta Tapi uang bisa memberikan cinta Sekarang kalian sudah sah Oh tidak, bagaimana dengan karangan bunga Satu karangan segera datang Nyonya Krebs Oh tidak, aku benar Sayang sekali, Flankto tidak ada di sini ya Siapa sangka Eugene bisa berdansa seperti ini Apapun yang kau inginkan, sayangku Tanya saja Aku ingin kau memberitahu Formula rahasia Krabby Patty Apa? Formula rahasia terkunci rapat di hatimu Bukalah hatimu untukku, Eugene Aku ingin masuk Oh, baik Apapun untukmu, sayangku Aku akan membisikannya saja Untuk berjaga-jaga Kalau ada yang berusaha mengupingku Oh iya Ini yang aku tunggu Baiklah, sayangku Formulanya Aku jadi sedikit emosional Kau tahu Aku belum pernah memberitahu siapapun Tentang formula rahasia ini Jadi Formulanya Ayolah, Krebs Cepat katakan Pelangton? Tidak, tidak Aku bukan pelangton Aku kasina Pengantinmu yang tersipu Aku Apakah aku tersipu? Kau Monster Kau tidak berniat menghancurkanku? Sudah terlalu lama aku sendiri Dan setelah sekian lamanya Aku jatuh cinta lagi Aku jatuh cinta lagi Dengan wanita Ya, maksud ku tumpukan uang dengan bibir Semua ini terlalu bagus untuk jadi nyata Kasina mungkin tidak nyata Tapi perasaanku nyata Ya kan? Kuatkan dirimu sendiri, Krebs Blankton Blankton Kau bilang semua ini hanya rencanamu Kau tidak peduli padaku Kau sakit Aku keluar dari sini Dan satu hari nanti formula itu akan jadi milikku Ingat itu Hati-hati Hei, kalian membuat drive-thru Benar, Kal? Hei, Pat Kalau begitu aku pesan tiga krebi peti besar Kentang goreng, cola krebi, dan krebi ring Apa ini pasta gigi? Oh, aku tidak tahu bagaimana harus berpikir tentang benda ini Tapi aku rasa aku punya pemenang Kita membuat drive-thru Drive-thru? Spon, Spon Dua besar, dua medium Aku benci pekerjaanku Permisi, aku mau pesan Ahoy, Squidward Tuan Krebs Aku mulai bosan berlari ke depan dan ke belakang Menurutku itu melelahkan dan memakan waktu Oh, luar biasa Mudah Sekarang bagaimana aku bisa ke tempat Spongebob Agar bisa memberi tiket pemesanan ini Masalah selesai Squidward Hai Oh, hari-hari seperti inilah yang membuatku berharap aku kuliah Sekarang, aku bisa mendapatkan krebi peti Dengan cara yang sangat sederhana Dengan memesannya Aku ingin memesan satu krebi peti Tolong Dengan ekstra formula rahasia Halo Apa benda ini menyala? Tuan Squidward Ada pelanggang? Aku tidak dengar apapun Oh, itu didatang satu Hei, putar balik Putar balik Putar balik Krebi peti besar dengan kentang Tolong Dengan kentang? Baiklah Kami segera memberikannya padamu, Pak Apa? Kau sudah tutup? Kenapa baru bilang sekarang? Ini dia, Pak Saus tomatnya ada di dalam Apa ada yang memesan krebi peti? Tidak ada Hah, baik Akanku lempar ini ke tempat sampah Satu krebi mil Untuk dibawa pulang Bisa bawa ke atas ini? Tentu, Larry Ayo, Bro Kau pasti bisa Atau mungkin tidak Tuan Kreb Aku khawatir Kenapa, Spongebob? Karena aku tidak bisa sampai ke jendela mobilnya, Larry Lobster Tenang Selalu ada solusi untuk setiap masalah Nah, masalah selesai Hei, 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 hei Hei, kenapa ribut sekali di sini? Oh Kenapa ribut sekali? Ayo, ayo, spongebob Skuidwa Ada badisan pelanggan di luar sepanjang satu mil Itu bagus, itu menarik. Aku rasa aku akan segera pensiun. Pak Wali Kota? Eugene Krab. Oh, Pak Wali Kota! Seluruh kota menjadi terhenti karena drive-thru-mu sangat lambang. Jangan, jangan khawatir, Pak Wali Kota. Ada jawaban untuk itu. Ini dia, lihat. Sekarang kami punya dua drive-thru, dua antrian. Dan aku akan mendapatkan uang dua kali lebih cepat. Itu harusnya bekerja sempurna. Siapa yang pesan Krabi Patty ganda dengan kelp goreng? X-PK New Logo! Spongebob, pesanan! Akhirnya kembali! Cepat, Spongebob! Masih ada 26 pesanan lagi. 26 pesanan selesai! Tidak, tidak. Jangan jendela itu yang satunya. Kau yakin, Squidward? Para pelanggan ini terlihat sangat-sangat lapar. Mereka ada di mana-mana? Tuan Krab! Oh, dong. Ambil Squidward saja. Jangan laku. Halo. Hei, Squidward. Tuan Krab, kita harus melakukan sesuatu. Para pelanggan marah karena lapar. Mereka mulai gerusuhan. Terus kali ini dia benar. Tenang, anak-anak. Tidakkah kalian berdua agak terbawa? Maksudku, aku tidak menyebut ini kekacauan. Hehehehe. Oh, baiklah. Aku bisa memencahkan masalah ini. Semakin banyak drive-thru, semakin banyak uang. Hei, apa ada yang memakan krepi kentang? Jangan khawatir, Tuan Krab. Kita bisa mengatasinya. Tapi mungkin kita harus membeli pasta gigi. Hehehehe. Kau membiarkan Spongebob mendekorasi? Apakah kau tidak ingat saat dulu dia pernah melakukannya? Apakah kau sering kemari? Kau mau melakukannya? Tidak. Kalau begitu, tutup mulutmu. Aku hanya mengingatkanmu saja, Tuan. Hei, apa yang kau... Itu bagus. Tidak apa-apa yang tertiaas, Tuan. Tuan itu ada yang tertiaas. Tidak apa-apa yang tertiaas terbawa jatuhu tadi. Tidak apa-apa yang tertiaas, Tuan. Tidak apa-apa yang tertiaas. Saya sudah tukul kemari. Kembali hanya, tuan. Oh, kerja yang bagus, nah. Apalagi? Hiasan? Sudah? Keamanan? Sudah. Kremi mau Kremi Patty! Kremi mau Kremi Patty! Baiklah, buka telinga kalian. Orang-orang ini sudah datang dari jauh karena mereka suka Kremi Patiku. Aku ingin setiap pekerjaan melakukan yang terbaik. Apa kau mengerti ini, Spongebob? Setiap kata, Squidward. Setiap kata. Jadi, ayo kita keluar dan menjual Kremi Patty! Yeah! Dami Kremi Patty! Sebuah Kepolapot Baku! Aku akan keluar tidak lama lagi. Salam primitif! Spongebob? Kau kah itu? Spongebob? Bukan! Aku Sponstrang! Selamat datang di masa depan! Apa? Selamat datang di masa depan! Masa depan? Baiklah, apa yang terjadi? Kenapa semuanya warna metal? Di masa depan semuanya terbuat dari metal. Tetapi... Tidak mungkin. Dia bohong! Dia benar! Tentu saja aku benar, Squidward. Tanya saja sama kloningku Sponcron. Jadi, mereka kloningmu yang dinamai dengan alfabet di sini? Tentu saja. Semua berjumlah 486. Masa depan! Masa depan! Masa depan! Masa depan! Terima kasih. Sekarang dengar. Kalian semua bukan tempatku di sini. Ini adalah kesalahan yang mengerikan. Aku mohon, lakukan sesuatu. Berburu-ubur-ubur. Apa tadi ada yang bilang berburu-ubur-ubur? Halo, Patron. Dengarkan aku. Tidak seharusnya aku berada di tempat ini. Aku harus pergi ke masa aku sendiri. Aku harus pulang. Kenapa kau tidak minta? Mesin waktu ada di kamar kiri. Silakan. Ups, itu pasti pemuka kaleng. Coba di kamar yang kanan. Oh, interior yang aneh. Oh, apa ini? Wow, kalau SpongeBob ada di masa depan, sebaiknya aku pergi saja ke masa lalu. Selamat datang semuanya. Selamat datang di Krabby Omandis. Ini adalah hari ulang tahunku. Aku akan menawarkan... Maukah kau menyanyikan lagu ulang tahun ala Krabby Omandis untuk anakku ini? Selamat, selamat ulang tahun. Selamat, selamat ulang tahun. Squidward, bisa kita bicara sebentar? Apa moto kita di Krabby Omandis? Melayani dengan tulus dan senyuman. Benar. Tapi tentunya dengan semangat Krabby Omandis, ya kan? Sekarang Squidward, kau tidak mau dipanggil HRD, kan? Jadi, apa moto kita tadi, Squidward? Melayani dengan tulus dan senyuman. Sekarang kau sudah mengerti. Pagi, SpongeBob. Tuan Krabbs, sedang apa kau di sini? Pensiun tidak sepenuhnya membosankan. Jadi, aku pelanggan kalian, nah? Baik, Lana, kau mulai membuatku takut. Aku tahu kau akan kembali, Tuhan Krab. Aku yakin. Baik, Lana, kembali bekerja. Baik, Tuhan. Aku bukan atasamu lagi. Panggil aku Eugene. Baik, Eugene. Hai, Squidward. Hai, Eugene. Maukah kau membersihkan meja ini untukku? Tentu, Squidward. Kau tahu aku belum pernah melihatmu sebagian ini. Mereka mengawasi kita. Mereka sangat menyebalkan, ya, Squidward. Hah? Eugene, kurasa kau harus melihat buku panduan pegawai halaman 20 sekali lagi. Oh, aku tidak butuh peraturan konyol korek. Kau rasa kau harus melihatnya. Apa ini? Oh, tolong aku. Hai, semuanya. Ada apa di sini, ha? Oh, hai, kau. Aku sedang mengingatkan Eugene mengenai pasal 24 ayat 3 dari buku panduan pegawai. Jangan banyak bicara dan cepatlah bekerja. Bagus, Squidward. Apa yang kau lakukan dengan Squidward yang asli? Semakin sedikit yang kau tahu, semakin baik. Oh, ada apa di sini? Mana Spongebob? Dimana kasih saya? Spongebob, apa yang terjadi dengan Krabby Patty? Aku berusaha memberitahu mereka, tapi mereka tidak mau mendengarkan aku. Ini kilah. Cole, aku ingin bicara dengan... Kembalian Anda, $1.75. Masih dikasih otomatis? Oh, tidak. Hei, dengar. Apa yang telah kau berbuat dengan restoranku? Mengawitkan Krabby Patty? Kasih berkomputer? Lihat sekelilingmu. Pelanggan kami sangat nyaman dengan semua kemajuan ini. Dia contohnya. Itu karena mereka tidak tahu apa yang mereka makan. Permisi, Nyonya. Apa Anda tahu apa yang ada di dalam Krabby Patty yang Anda makan? Tidak. Kau lihat, tanpa semua asap dan cermin, tidak satu pun perut mau memakan sampah ini. Apa katanya? Sampah? Kau telah melanggar kontrakmu. Kontrak? Ini kontrak untuk membodoh. Orang-orang tidak mau makan makanan yang diawetkan. Akan kutunjukkan padamu apa yang otomatis? Tuan Blendy, siangga satu. Ada pemberontak. Tuan Grabs, apa ada masalah di sini? Ya, memang ada masalah di sini. Aku mencumlah teang kopi jaket, Blendy. Tapi setelah melihat semua ini, aku bahkan tidak mau meludah ke arahmu. Krabby Patty seharusnya dibuat dengan tangan satu persatu. Bukan dengan mesin perjalanan. Oh, ya ampun. Apa ini artinya gajiku tidak akan naik, Tuan? Semua kacau. Kita harus menjualnya. Kita akan beruntung dari semua biaya yang sudah kita keluarkan. Akanku beli dengan harga penuh. Terjual. Kami tidak membutuhkan kontrakmu lagi. Senang berbisnis denganmu, Tuan. Dengan senang hati. Sekarang kembalikan restoranku. Ha, 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 ha.